Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas relasi antara yang gua dengan pamannya coaching dalam kasus padar kompleks. Langsung aja kita mulai dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe untuk mensubscribe Usia Library. Di antara tiga toko utama Trilogi Raja Wali, hanya karakter yang gua memiliki problem padar kompleks. Salah satu aspek padar kompleks adalah impuls bawah sadar seseorang merindukan sosok ayah yang tidak pernah dia dapatkan. Kerinduan sosok ayah ini bisa membuatnya membentuk sosok ayah ideal dalam pikiran berdasarkan kriteria terbaik yang diketahuinya. Kita tahu ketika Yang Kuo lahir, ayahnya Yang Kang sudah tewas secara tragis sehingga Yang Kuo tidak pernah mengenal sosok ayahnya. Bahkan ketika Yang Kuo mulai beranjak dewasa, tak ada yang memberitahu Yang Kuo seperti apakah ayahnya itu. Setiap kali sang ibu Munience ditanya, ibunya hanya bisa menangis dengan raut muka sedih, marah, dan kecewa sekaligus merasa bersalah. Yang Kuo sangat berharap mendapatkan jawaban dari pamannya Kuo Ching. Tapi paman Kuo Ching malah memperlihatkan reaksi yang sama dengan reaksi ibunya Munience. Sesuatu yang membuat Yang Kuo curiga apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya. Alhasil Yang Kuo membentuk sosok ayah idemannya dalam pikiran, atau lebih tepatnya ilusi sosok ayah ideal, Yang Kang yang gagah perkasa, berilmu tinggi, patriotik, dan menyayanginya. Ilusi ini sebenarnya berdasarkan bayangannya atas sosok ayah impiannya yang tanpa sadar mengacu pada satu orang, siapa lagi kalau bukan Kuo Popo atau paman Kuo Ching. Sebenarnya Kuo Ching dan Yang Kang juga lahir dan tumbuh dewasa tanpa kehadiran ayah kandung mereka. Ayah Kuo Ching tewas dan ayah Yang Kang hilang entah kemana. Hanya saja mereka beruntung mendapatkan sosok ayah pengganti. Kuo Ching mendapatkan sosok ayah ideal dalam diri 6 orang dari 7 pendekar aneh Chiang Nan. Mereka mendidik dan mengajarkan bagaimana seorang lelaki sejati harus bertindak layaknya seorang pendekar. Selain itu juga berdasarkan cerita ibunya, Kuo Ching mendapatkan bayangan seperti apakah ayahnya Kuo Xiaotian ketika masih hidup. Kuo Ching juga mendapatkan gambaran lengkap tentang ayahnya dari cerita adik angkat ayahnya Yang Khe Xin. Yang Kang juga beruntung atau malasial mendapatkan Wan Yen Hong Li yang menyayanginya bagai anak kandung. Sesuai karakter Wan Yen Hong Li, Yang Kang mendapatkan didikan bagaimana seorang bangsawan jin harus berpikir dan bertindak. Tentu saja dimanja dengan status bangsawan dan harta berlimpah. Entah kenapa ibunya tidak menceritakan sosok ayah kandungnya Yang Khe Xin, sehingga satu-satunya panutan sosok ayah bagi Yang Kang hanyalah Wan Yen Hong Li. Gurunya Chu Chu Ji malah memperparah keadaan karena hanya mengajarkan ilmu silat dengan sedikit mendidik moral kependekaran karena ketidaksabarannya pada perilaku Yang Kang. Awalnya Yang Kho sebenarnya punya kesempatan mendapatkan ayah pengganti ketika masih kecil. Yang Kho dan ibunya sempat diminta tinggal di Pulau Persik atas permintaan Kho Ching. Sayangnya Mun Yen Che justru merasa depresi dan sangat bertuka ketika melihat kebahagiaan keluarga Kho Ching dan Hwang Rung dan meratapi nasibnya, sehingga menolak dan pergi membawa bayi Yang Kho menuju kampung halamannya di Lin Ang. Yang Kho pun tumbuh tanpa sosok ayah hingga ibunya wafat. Menjelang ajal, Mun Yen Che sebenarnya sempat berpesan agar Yang Kho mencari pamannya di Pulau Persik. Sayangnya Yang Kho punya harga diri yang sangat besar. Bayangannya, mengapa pamannya membiarkan ibu dan dirinya hidup terlunta-lunta, sehingga tentu saja dia tidak sudi pergi mengunis bantuan ke Pulau Persik. Yang Kho justru mendapatkan ayah angkat yang sebenarnya jauh dari sosok ayah impiannya, si Xin Ting racun barat O Yang Peng yang sakit mental. Hanya saja kerinduan sosok ayah membuat Yang Kho tidak memperdulikannya. Asalkan O Yang Peng baik padanya, itu sudah cukup baginya. Hingga bocah Yang Kho bertemu kembali dengan Kho Sing, dari awalnya yang antipati, Yang Kho mulai menyadari betapa Kho Sing menyayanginya bagaikan anak kandung. Paman Kho selalu bersikap baik menyayanginya, walau Huang Rong selalu memperlihatkan sikap hati-hati dan curiga. Bagaimanapun juga, Huang Rong maklum, sikap Kho Sing dipengaruhi janji dan tanggung jawabnya terhadap Yang Khe Xin dan juga rasa bersalahnya terhadap nasib Yang Kang. Apapun omongan curiga Huang Rong, Kho Sing akan tetap menyayangi Yang Kho bagai anak kandungnya sendiri. Ada perubahan detail dari edisi ketiga hasil revisi kedua, ketika Kho Sing sedang menggendong Yang Kho sembari di keroyok para jagoan Mongol. Yang Kho pura-pura terluka sehingga Kho Sing berisiatif menggendongnya agar bisa kabur bersama. Yang Kho curiga kalau ayahnya Yang Kang dibunuh oleh Paman Kho sehingga ingin membalas dendam dengan membunuh Kho Sing. Dalam dua edisi awal, niatnya tidak dilakukan karena mengingat nasib penduduk Xiang Yang. Pada edisi revisi, alasannya dibuat oleh Jin Yong lebih personal. Di edisi ketiga, perubahan detail tersebut menyatakan Yang Kho yang sedang digendong Kho Sing merasakan hangatnya, punggung Paman Kho kehangatan rasa kasih sayang. Yang Kho mulai teringat betapa pada malam sebelumnya, Pamannya memberikan tenaga dalamnya yang berharga, padahal Kho Sing harus menjaga fisiknya karena Xiang Yang sedang digepung musuh. Mungkin pula di saat yang sama, Yang Kho juga menyadari betapa Kho Sing adalah sosok ayah yang diimpikannya. Ya, sosok ayah yang dirindukannya sejak kecil dengan tampilan ayah yang gegap berkasa, pendekar berilmu tinggi, dan bersikap patriotik itu tengah mempertaruhkan nyawa membela Yang Kho yang justru sedang menjebaknya. Tentunya tidak sulit bagi Kho Sing untuk kabur menelamatkan diri sendiri meninggalkan Yang Kho, tetapi Kho Sing justru menggendong keponangannya sehingga gerakannya dikroyok oleh Jin Yong Kho Se dan para pesilat bayaran lainnya. Mungkin Yang Kho juga berpikir, seandainya ayah kandungnya masih hidup sekalipun tak akan melakukan apa yang Bapak Kho lakukan demi dirinya. Kriteria terbaik seorang ayah yang hebat tanpa disadari Yang Kho terbentuk dari sosok Kho Sing. Ini mungkin sudah ditulis secara subtil dan halus dari dua edisi awal, tapi edisi ketiga membuatnya lebih jelas. Yang Kho memiliki masalah padar kompleks, membentuk imajinasi ayah terbaik yang dirindukan dalam pikirannya. Dan tanpa sadar justru kriteria itu mengacu pada Paman Kho. Kho Sing mendapatkan pendidikan moral kependekaran dari tujuh pendekar Chiang Nan. Chang Uci mendapatkannya dari ayahnya Chang Sui San dan dilanjutkan oleh kakek guru dan keenam pamannya. Lalu dari mana Yang Kho mendapatkan pendidikan moral, budi pekerti, dan kependekaran? Jawabannya ya tidak ada. Ibunya Munience keburu meninggal saat Yang Kho masih kecil. Yang Kho sempat ikut Kho Sing, hanya saja waktu Kho Sing mendidik Yang Kho tak terlalu banyak. Selain kesibukan tiga anak lain, Kho Fu dan dua bersaudara Wu, Yang Kho lebih banyak menghabiskan waktunya dengan Huang Rong. Memang Huang Rong memberikan banyak materi konfusius pada Yang Kho kecil, tapi mana bisa otak anak kecil menyerap filsafat tanpa dididikan dan praktek langsung. Di masa depan, Yang Kho memang akhirnya bisa mengerti materi ajaran Huang Rong, tetapi butuh waktu bertahun-tahun setelah melewati banyak pengalaman pahit. Di Istana Chongyang, boro-boro Yang Kho dididik yang ada malah muka bengkak menjadi samsak. Dan di kuburan kuno, Xiaolong Li saja tidak punya kompas nilai budi pekerti, moral maupun adab kependekaran bagaimana mau mengajarkannya kepada Yang Kho. Itu sebabnya Yang Kho tumbuh bebas tak memikirkan nilai ini dan itu, dan hanya mengandalkan firasat dan instingnya. Lalu mengapa Yang Kho dalam pengembarannya sebagai sentiausia atau pendekar Raja Wali Sakti bertindak selayaknya pendekar dan patriotik sejati? Padahal Yang Kho tidak mendapatkan didikan memadai. Anak lelaki biasanya melihat sosok ayah sebagai sosok lelaki idaman ketika dia dewasa di masa depan. Ayah adalah sosok sempurna bagi anak yang tumbuh dalam relasi keluarga bahagia. Yang Kho tidak tumbuh dalam keluarga bahagia secara sudah yatim piatu sejak kecil, karena itu Yang Kho memiliki masalah padar kompleks. Berhubung Yang Kho tak mengenal ayahnya Yang Kang, Yang Kho menggambarkan Yang Kang mirip dengan Kho Ching dalam imajinasinya. Kho Ching adalah kakak angkat ayahnya, ayah Kho Ching dan kakeknya yang terting juga saudara angkat. Dalam bayangannya tentunya sifat Yang Kang tak jauh beda dengan Kho Ching. Sejak bertemu Kho Ching, ikut tinggal di Pulau Persik hingga diantar ke Istana Congyang, Yang Kho menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri segala tingkah laku Kho Ching dan menjadikannya sebagai standar ayah ideal yang dirindukannya. Itu sebabnya ketika Yang Kho mengembara bersama Raja Wali Sakti, Yang Kho melakukan apa yang diyakininya sebagai tindakan lelaki sejati dengan acuan standar ayah idamannya. Di bagian akhir novel juga digambarkan secara halus, Kho Ching memasuki kota Siang Yang dan dieluh-eluhkan penduduk sebagai pahlawan. Kho Ching mengambil tangan Yang Kho, masuk Siang Yang dan bersulang di depan penduduk dengan Yang Kho di sisinya sambil memuji Yang Kho. Yang Kho sendiri tersenyum senang melihat Kho Ching membanggakan dirinya, lalu mengatakan paman Kho lah yang menunjukkan jalan sehingga aku bisa seperti sekarang. Ini adalah tipikal ayah yang bangga atas prestasi anaknya, juara kelas, juara kompetisi, dan tipikal anak yang senang ketika sang ayah yang bangga atas prestasi yang dicapai si anak. Kho Ching mungkin tak punya banyak waktu mendidik Yang Kho tentang moral kependekaran, tetapi segala tingkah lakunya di hadapan Yang Kho dijadikan contoh dan kriteria ayah ideal dalam imajinasinya. Mendidik dengan contoh perbuatan jauh lebih tertanam dalam sanubari dibanding mendidik dengan kata-kata. Kira-kira seperti itulah konten pada video kali ini teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini dan pastikan teman-teman untuk like video ini kalau teman-teman suka, dislike kalau tidak. Sampai berjumpa lagi ya pada konten-konten kami yang lainnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini.